Sempurna dari Indonesia, berbicara bersama Jerem, berbicara bersama Jerem Selamat datang di Tepat Terang Terima kasih Hari ini kita bersama Jerem, lagi sarapan Gimana? Kok kayaknya di story capek banget Sampai jam 2, jam 3 pulang ya? Seru ya? Seru ya? Seru Jadi fun fact ya, Jerem ini berangkatnya pagi Pulangnya pagi Dan kita, dan PA yang Sampai video ini, dan aku heran gitu loh Kok kamu stamina nya kuat juga? Makanya mereka udah tidur ya, kalian Iya makanya, aku sempet tidur siang lagi Ketiduran Sekarang sampai aku, pagi ke Oxford Terus lebih capek nih Terus, setengah 9 dia tidur kan Bang apa tidur ya, gak apa-apa Gak kuat gak? Aku, setengah 9, lanjut lagi collab Sampai jam 2 pagi Gila sih, gila 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 Nah jadi, mumpung di hari ini Ini Jerem ada kegiatan lagi Kita bakal Q&A nyecil-nyecil Gimana Jerem kerja di London Kerja menurut gak? Kerja atau jalan-jalan? Dua ya Dua-duanya, kerja sambil jalan-jalan guys Kayak gitu Ini kita coba pertanyaan pertama dulu kali ya Oke Dari Zin X Year ya Ada hal koca gak sih selama di London? Jadi Mereka kan naik kereta Oh kereta Naik kereta Mau ke Oxford Iya Udah nih, terus aku vlog kan Pas udah sampe Pas udah mau sampe Vlog kan nih Gue bilang, oke guys udah sampe Reading gitu kan Terus pintunya, biasanya kalo di Jepang kan kenceng buka otomatis kan Aku kayak, oke guys udah sampe Reading Misalkan kayak gini Gitu kan Wah kok gak kebuka-buka gitu Terus Aku kayak Gitu kan Pintunya sebelah udah buka Terus Setelah ini gak kebuka Terus belakang aku ada ibu-ibu Mencet tombol Ketik Buka sih ya Oke Tapi rapi tuh Gak, cuma ada satu orang Itu kayak Wah itu harus dibincet Oke guys udah sampe Reading Tidak QUESTION Oh Harus dibincet Harus dibincet ya Rasaan nya akan menghilang Ibu-ibu dibelakang Ya dua Oke 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 Ini pertanyaan-pertanyaan kedua ya sebelum kita berangkat ya Ini ada dari Jadi, skafa nih, ngapain aja di London hari ini deh Hari ini bakal syutingnya Jadi sebenernya aku ada syuting brand, Red Bull itu Tapi di sela-sela waktu syuting itu, aku syuting buat vlog sendiri Sekarang udah ada 4 vlog 4 vlog Aku juga satu vlognya, udah capek banget Ini ada bangga di belakang guys Vlognya, belakang Dari Dubai itu Awalnya aku ada cara, setelah vlog itu berangkat sampai London Tapi nyata panjang banget Ini aku bagi 2 vlog Jadi, 2 vlog Terus, coxford sama wawancara sama orang coxford Emang stamina, kuat makasih Jadi nanti kita lihat lah gimana syuting jerum hari ini kali ya Oke Silahkan sarapan dulu Ini habis beli Udah dong, kan makanan guli Dari-dari turang Ngambilnya udah kayak Udah kayak gak pernah makan sebulan Lu, aku udah lapar banget loh Kayaknya udah Makan dulu Apalagi kalian makan makanan hotel mahal Terima kasih jerum Oke, mantap Kita lanjut QnA ya Kita jawab dari Lakshmi Tanurul Makanan apa yang paling enak bagi kalian bertiga di London? Oke Oke Itu itu apa? Sandwich sih Itu yang tadi yang sarapan itu paling enak Sandwich Oke, kita coba yang ini ya Ini ham Makan cheese Makan siang kita kayak gini ya Mereka tuh gak pakai saus gitu loh Cuma cheese Terus ada daun selaiti Gak bukan Soalnya jarang ku ngeliat makan sandwich tapi gak pakai saus Tetapi enak banget Oh iya Kalo aku Kemarin aku gak saus Terus Pas banget ada pameran Indonesia Ada booth Indonesia Oke Jadi PPI nya lagi ngadarin acara gitu Oh Terus ada Shomay Bandung Aku beli Shomay Bandung Enak banget Serius? Soalnya kan dari pagi makannya gak dirasanya kan Makan dulu kan gak dirasa Terus kena Shomay Bandung, bubuk kacang Indonesia Enak banget Lebih enak sebenernya biasanya Oh berarti ini bakalan tetep makan di Indonesia ya? Gak ada makanan yang enak Belum ada Belum ada ya? Jujur ya? Tapi ini lebih parah Rusia sih Agak hambar semua Kalo di Jepang kan masih ada Mie Ramen dan lain-lain ya Kayak ada rasa-rasanya asing Rusia lebih hambar Lebih hambar Dari London? Iya Dan aku pakainya pas ke Indonesia Lidahku tuh kayak masih agak Oh kok asin banget ya? Kayak manis banget gitu Oh gitu? Iya Aku aja udah mau pulang Oke kita lanjut bertahunnya Nanalan word Kenakan Capsi Indo atau Capsi London Indo lah Kapsi itu gak ada karena Tapi London kayaknya lebih enak dari Jepang Ah sejujur Lebih enak dari Jepang Dah maksudnya Jepang itu London tuh kemarin masih ada kayak garing-garing gitu kan Oke Jepang itu udah kayak Lembek Lembek gitu Tepuknya lembek-lebek gitu Oh berarti gini Urutannya Indonesia dulu Rusia Jepang Eh Indonesia Rusia London baru Oh Rusia enak? Enak Masih ada crunchy-crunchy nya Sekipun makanan yang lain hambar Hambar Cuma Capsido yang menolong Itu aja Gak ada sisanya makanan Indonesia Soviet Gak ada Dari Gandhi Wamurti Kesan pertama ke London Kencan Bui Perbedaan Rusia aja Inggris Maksudnya Perbedaannya gimana? Oke Kalau aku lihat ya Dari Aku hidup Oke Selama baru hari di London ini Kan banyak jalan Naik subway gitu-gitu Oke Jadi mirip sama Jepang Cuma Ininya beda Atmosphere Atmosphere sama Gedung-gedungnya Oke Kalau Jepang itu kayak lebih Moderen-moderen gitu Iya kan? Iya bener-bener-bener Kalau Jepang itu kayak lebih vintage Dan lebih tua-tua gitu Oke 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 Jadi kayak bisa merasakan sejarah gitu Tapi dinginnya sama? Dinginnya mirip Persis malahan Untuk sekarang ya Untuk sekarang ya Akhirnya aku search di Weather Di sini 12 atau 12? 12 ya? Oke oke Kalau di Indonesia masih Masih harus pakai sarung tangan Kos kaki minimal 4 Baju harus Jacket harus 3 Kayak gitu Karena di Moskow pun juga Sekarang minus 21 Udah salju semua Kalau di Toms mungkin udah Minus di atasnya itu Di kota aku ya Siberian Kayak gitu Sedih ya Mending kalian kuliah di London Seperti temannya dia Di Oxford Iya Oxford Tapi harus pinter dulu guys Tapi makanannya hambar Tapi pokoknya Intinya di setiap negara Ada plus minus Plus minus Ada plus minus Jepang gak ada sih Minusnya Tau dibandingkan yang lain Tau dibandingkan yang lain Wih Bener 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 Kalau minus aku tau Stress Soalnya bahasa Jepang Dan aku setahu aku liat Berita tuh banyak yang suicide Iya bener Banyak yang pulang Tapi beneran Banyak yang pulang Anak Indonya Anak itu banyak yang pulang Banyak yang gak dapet kampus Ada temenku yang kuliah Tapi karena bahasanya tahu susah Pulang Eh tapi Btw ini ya Kalau Karena Indo di Rusia itu Bukan stress sih Tapi kayak banyak yang di Dio gitu Karena Karena kayak gak mampu aja Bahasanya cepet banget gak? Iya 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 Gak kayak gitu sama? Itu itu banyak banyak Berusia gak sih Cuma kayak Pulang ke Indonesia Karena gak kuat Bahasa sih ya Kalau misalnya di UK Kan bahasa Inggris juga Jadi Lebih bisa survive Daripada Kalau bahasanya Bahasa alien atau asing Susah Jepang masih alien Cuma itu Iya masih bisa Masih bisa ya? Tapi ya kalau disuruh ngulang Belajar bahasa gak bisa Iya bener sih Kayaknya udah cukup lusia Nyerah-nyerah Iya bener sih Kadang aku mikir kayak Kok bisa ya aku Turun belajar kayak gitu Nih Emang loh Tulis kanji lebih jago Jerome daripada Yusuke Kemarin aku liat di kontennya Leung Kalian harus tonton nanti ya Pulunya ada di sana Kenapa? Maksudnya kayak emang Mereka jarang nulis gitu Gak Kalo baca tuh jago Oke Tapi Kita kan sering pake komputer nih Atau pake HP Jadi udah gak tulis lagi Sedangkan aku kan di drill Untuk nulis kan Iya bener-bener Jadi Masih lebih ingat Tapi sekarang aku juga udah lupa sih Udah lupa ya? Berarti jarang dipake ya? Iya Baca masih bisa sarang Tapi kalo misalnya nulis udah Lupa Kenapa? Kenapa beli Tura Jomblo? Gak berani ngomong Next ya Dari Nadia Putri ya Jomblo aku Oh iya jomblo Beli Tura Duda What? Tuh bentar Perasaannya gimana setelah mendapat musibah Tapi sekarang jadi sukses About story underscore rah Gimana maksudnya? Coba dibedah dulu nih Ya musibah itu kan Maksudnya ya Tiri terendah gitu kan Pernah gak alamin tiri terendah? Tiri terendah? Sebelum sampe sukses sekarang Pernah Contoh? 2007 sih Tapi aku waktu itu masih kayak Masih SD Jadi ketika aku aku mengalami masalah ekonomi Besar-besaran Sampai bingung Besok bisa makan atau enggak Aku gak bisa apa-apa Tapi karena aku bisa SD Oh iya Jadi kayak gak bisa Kebantuin apa-apa gitu Iya Tapi kalo titik balik Yang paling itu Ketika aku dapet beasiswa sih Jadi kayak Aku bisa Nabung Aku juga kirimin ke anak tua Oh oke oke Dapet beasiswa itu sih Yang paling Satu yang mau ngubah hidup Wah Salut banget Kalo titik terendahku Banyak ya? Gak usah ditanya lagi Dari Qtdim Flash Z Bang Ian dan Bang Jer Katura sering malu-maluin gak sih? Jangan ngomongin yang di Indo deh Sekarang di UK Malu-maluin gak setelah? Pernah? Yang tadi aja ya? Aku lebih malu-maluin sih Kayak aja ya? Iya iya Aku liat baru yang diposting tuh Di tiktok apa gimana? Kamu tuh lagi kayang itu Dimana sih? Di Jepang Oh di Jepang nih Jepang Itu tahun berapa? 2000 berapa gitu? Kayang loh guys Kayang 2021 2021 Oh 2021 Kayang loh deh Kita liat QnA dulu ya Beli rata-rata tinggian orang Rusia atau UK Sebenernya rata-rata Disini aku liat Kecil juga ada yang kecil ya? Ada sih kecil Kalau di Rusia rata-rata tinggi ya 170 ke atas gitu Kalau disini kayak ada yang kecil ya? Ada pendek Ya kayak di Indonesia lah Tapi rata-rata yang kita liat tinggi sih Ini kita lagi makan siang guys Udah ya? Kita jawab ya? QnA nya ya? Oke kita mulai QnA lagi ya Lanjutkan QnA tadi sebelumnya sama Jerome Sekarang kita QnA ke... Saat Jerome lagi Hehehe Maaah Bertanya ke Bang Ian sekarang Dari HLZAAFFH Underscore First impression pas pertama kali datang ke London Silahkan Bos Yosian Dingin Dingin Sakit bro Hahahaha Emang kamu makan apa sih? Gak tau Tapi kalo tisu toilet gimana? Hahahaha Masih aman? Apa? Aku ga bisa nih Nanti jemok Nanti ga pake Air Jadinya aku selalu bawa-bawa tuh minum ke kantor Hahahaha Kenapa? Aku bawa nih Aku mau pake itu Tau gak sih ada acara Ada acara Ada alat Portable BD namanya Oh iya iya Jadi kayak ada Kayak buat Rambut itu loh Tapi Keras gitu Jadi ya buat Buat cebok Ada cebok Portable Aku beli itu tapi disini ada Tokopedia Hahahaha Mumpul di Tokopedia lagi ada WIB Hahahaha Oke kita lanjut pertanyaannya Dari Kaviera Underscore sana Makanan apa disana yang paling enak dan paling gak uenak? Paling enak Paling enak Jerome tadi udah jawab Aku KFC KFC Iya tadi KFC sih KFC nya bedanya apa sama Indo? Justru aku menurutku Disini tuh makanannya gak se flavorish di Indo Tapi KFC nya Paling mirip sama KFC Indo Hah? Indonesia iya Bumbunya itu masih asin Oh masih asin ya? Kalau yang lainnya kayak kurang asin Tapi gak crispy gitu maksudnya Hmm Iya Hehehe Tempat favorit nih Dari Rikosyah Putra Wuh mukanya ganteng juga nih Tempat-tempat favorit kalian yang sudah dikunjungin Tempat favorit Tempat favorit deh Tempat favorit deh Satu Karena coba ke Buckingham Palace Jadi tempat favorit Buckingham Palace Ada lagi gak itu? Tempat yang ingin dikunjungi Emirates Stadium Emirates Stadium Kenapa gak dikunjungi? Maka kemarin kita ada rencana mau ke sana? Iya Hehehe Udah kebur Keburu ketiduran Keburu matur Keburu matur Keburu matur Makanan apa aja di London? Terus berapa kali? Makan KFC McD Bener-bener banget Bener banget Kita udah keliling-keliling kan? Dari cafe, restoran Ada apa? Lao, Lao restoran Thai restoran Ngapain sih kita? Dibilang jalan-jalan terus loh bang Padahal liat gak bangin mukanya capek terus Hehehe Jalan dia bener Jalan Jalan ke McD Hehehe Hehehe Baik lagi ya? Yaudah gak usah dijawab nanti ya? Nanti ditunggu ya vlognya Jerome Udah ini terakhir nih bang Udah nih dari OC Car Air Punya tips biar fotogenik gak? Kasih tau dong Hehehe Kamu liat dulu foto ini ya Hehehe Oh ini fotogenik apa enggak? Kalo enggak, gak usah tanya Hehehe Udah segitu aja KNA bersama Bang Ian Itu udah fotogeniknya terakhir Jadi mungkin segitu aja untuk KNA kali ini Bersama Jerome sama Bang Ian Thank you buat temen-temen yang udah nonton Izabu Cepat Pisasan Nanas Instagram Huu Belum Jerome Paulin dan Jihian PS Bener gak sih bang? Iya Segitu aja untuk vlog kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Pakah-pakah Jangan sampai Jangan lupa Berjumpa di channel tomo Hehehe Sampai jumpa di video selanjutnya Pakah-pakah Ruuu Ruuu